Halo Sobat, jumpa lagi di channel Mika Antri Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan setting radio Motorola XIR M8628i supaya bisa doubling atau nabrak suara karena untuk settingan awal biasanya kalau kita mau ngontak orang kita harus nunggu orang diam dulu baru kita bisa ngontak Nah, sekarang gimana sih caranya biar bisa doubling atau saat orang ngomong kita bisa nabrak omongan orang, nah seperti ini ya prosesnya ya, nah jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Nah, oke Sobat, sekarang kita buka dulu untuk aplikasinya, disini ada aplikasi Moto TRBO CPS 2 ya teman-teman kita klik 2 kali untuk aplikasinya kita tunggu sampai terbuka ya, nanti untuk settingannya kalian bisa read atau kalau sudah ada settingan yang lain tinggal kalian cloning juga bisa nah, sekarang kita tunggu untuk aplikasinya terbuka dulu ya oke, ini aplikasi CPS 2, ini versi terbaru ya tahun 2020 kalian bisa cari atau beli aplikasinya juga di internet juga bisa ini versi 2 titik 1.1.0 titik 120.0 ya teman-teman untuk aplikasi Moto TRBO CPS 2 nya ini yang terbaru nah, nanti saya juga akan bahas tentang cara setting radio HT supaya bisa nabrak juga ya teman-teman karena settingannya beda aplikasinya juga beda nah, ini sudah kebuka ya untuk aplikasinya nah, sekarang saya akan coba buka settingan yang sudah ada kalian kalau memang terkoneksi ke radionya kalian bisa read bisa read gini nanti secara otomatis kalian akan dapat settingannya ya settingan dari radio tersebut tapi ini saya sudah ada settingannya saya cuma kasih tahu aja prosesnya dimana sih nah, gitu sekarang kita akan coba buka konfigurasi radio saya nah, disini untuk apa namanya aplikasinya memang ini sudah ada lisensi ya punya saya ya jadi tinggal saya masukkan aja kemudian kita pakai ada full versionnya ya fiturnya lengkap untuk pembeliannya biasanya sekitar 400-500 ribu untuk aplikasinya ini untuk lisensinya ini masih open ini ya open konfigurasi nah, untuk loadingnya sendiri tergantung dari laptop yang kalian miliki karena memang laptop ini banyak aplikasi yang di install kemudian banyak program-program yang memang besar jadi ini agak lambat ya untuk opennya aja oke, kita tunggu nah, ini sudah terbuka ya teman-teman jadi untuk yang pertama untuk melakukan setting frekuensi supaya radio tersebut bisa ini ya nabrak obrolan ya kita harus masuk ke ini dulu apa zona yang kita setting frekuensinya nah, disini ada zone ya kemudian kita lihat dulu nih di device device kemudian oh, ini gak perlu oke toolsnya oke nah, sekarang kita masuk ke zona yang kita setting coba kita lihat aplikasi atau frekuensi-frekuensi yang sudah kita setting ya ada di zona 1 atau zona 3 kita klik dulu nah, oke sudah sudah ada di zona ini ya ternyata ya kita coba setting aja nih setting salah satu frekuensi yang kita pakai kita klik disini kita klik kemudian nanti kita edit ya teman-teman kita tunggu saja nah, disini kita geser kita geser oke kita geser auto scan kita geser dulu nah, disini ya teman-teman jadi di bagian tabel sini disini ada kolom namanya tx admit kriteria nah, disini kalian setting always ya teman-teman disini ada beberapa pilihan disini ada beberapa pilihan always, career, free channel kemudian dan lain sebagainya nah, ini kalau kalian mau nabrak kalian bisa pilih always ini ya di tx-nya jadi tx admit kriterianya kalian buat always nah, nanti secara otomatis dia akan bisa nabrak frekuensi yang lain ya teman-teman ini kita coba geser-geser udah gak ada ini kita cek lagi disini oke kita geser ya nah, selain dari situ kalian juga bisa melakukan settingnya disini ya di klik disini klik di klik dulu bentar ini agak lama ya ini kalian bisa klik kemudian edit ya disini ya kita edit ya sebenarnya sebentar kita tunggu dulu karena memang loadingnya agak lama ya teman-teman kita geser dulu nah, ini kita geser nah, ini ada tanda ini ya edit ya disini ya edit kalian klik aja klik edit jadi kalian pilih frekuensinya nah, disini selain settingan-settingan ini settingan-settingan yang bandwidth-nya kemudian settingan yang lain nah, disini kalian turun ke bawah turun ke bawah nah, di bagian bawah ini kan ada admit admit kriteria nah, ini sama nih tinggal kalian ganti always ya nah, biasanya itu awalan awalan kalau kita setting itu dia free seperti ini channel free nah, jadi ketika seperti ini dia tidak bisa nabrak ya jadi harus nunggu orang selesai ngomong baru bisa ngomong jadi nunggu orang stop bicara di radio baru bisa ngomong atau menyauti omongan orang nah, tapi biar bisa nabrak kalian tinggal ganti ini ke always setelah selesai kalian bisa cloning disini ya cloning ke radio atau write kalau radio yang sama di seri yang ini kita buka tinggal kita write tapi kalau radio berbeda tinggal kalian cloning ya teman-teman jadi seperti itu aja sih sebenarnya untuk proses setting ini ya radio biar bisa nabrak frekuensi nah, semoga bermanfaat jangan lupa kalian like subscribe dan bunyikan loncengnya